Intro Kementerian Pariwisata bersama Politeknik Pariwisata Medan menggelar kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis BIMTEK Pengolahan Ikan Laut di Kota Sibolga untuk dijadikan sebagai produk oleh-oleh khas Sibolga pada Senin Siang 29 Juli 2019 lalu di Aula Topas Hotel Wisata Indah Kota Sibolga Salomo Parlindungan Huta Barat selaku pemateri yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Komisi 10 menjelaskan bahwa BIMTEK tersebut penting bagi warga Kota Sibolga terlihat dari potensi Kota Sibolga yang lebih menonjolkan penghasilan ikan laut sehingga menjadikan potensi sumber daya alam itu dapat dikembangkan menjadi satu produk penghasilan ekonomi ke pariwisataan serta pemberdayaan masyarakat Sibolga Ya, agudian ini pertama bahwa bimbingan teknis ini penting untuk warga Sibolga karena pada saat ini bimbingan teknis ini untuk pengolahan ikan yang spesifik sementara Sibolga itu kota ikan jadi banyak sumber daya alamnya terutama ikan yang mesti kita kembangkan pengolahannya yang mana pengolahan ini ditujukan untuk oleh-oleh dari daerah tujuan wisata Kota Sibolga ini sehingga menghasilkan pendapatan asli daerah yang lebih meningkat dan juga mensejahterakan masyarakat Selain itu Iwan Riyadi selaku Wakil Direktur Politeknik Pariwisata Medan mengatakan dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan wawasan kepada warga Kota Sibolga tentang cara pengolahan ikan menjadi berbagai macam bentuk makanan lainnya seperti bakso, ikan asin, ataupun naget ikan sehingga nantinya dapat meningkatkan sistem perekonomian masyarakat Kota Sibolga baik tujuannya yang pertama karena kita ketahui bahwa Sibolga ini banyak potensi pariwisatanya pertama itu dari bahari, dari lautnya dari laut itu banyak kali yang bisa kita dapatkan yaitu salah satu adalah ikan ya hasil ikan lah, hasil tangkapan ikan nah dari situlah kita buat suatu ide kenapa enggak kita dari ikan itu kita olah menjadi makanan seperti yang sekarang ini kita lakukan itu seperti pembuatan otak kemudian ada apa namanya bakso ikan kemudian naget ikan yang pasti olahan ikan lah nah ini salah satu tujuan juga untuk bisa apa namanya masyarakat Sibolga atau masyarakat yang mengolah ikan tadi ini terbantu perekonomiannya untuk membuka usaha olahan ikan tadi ini dari kegiatan BIMTEK tersebut diharapkan mampu memberi motivasi kepada warga Kota Sibolga khususnya 50 orang peserta dari masyarakat ekonomi kreatif kelurahan sekota Sibolga yang sudah sangat akrab dengan sebutan Sibolga Kota Ikan Rizky Ramadan, N2STV memberitakan selamat menikmati